pilih aja menu pembayaran dan disini ada dua opsi ya teman teman disini informasi pembayaran dan oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ya teman temannya dimanapun anda seperti biasa pada video kali ini saya akan memberitahukan ya dimana apabila kita pengajuan pin yang pertama disitu tidak kunjung datang dan begitu juga dengan pin yang kedua ya teman teman ya sampai bahkan dengan pin yang ketiga nah tapi untuk video kali ini saya baru mengajukan dua kali ya dua kali pengajuan pin tapi belum burung datang ya teman teman ya nanti kita akan lihat berapa sih batas maksimal untuk pengajuan pin ya teman teman ya oke disini kita langsung pilih aja menu pembayaran dan disini ada dua opsi ya teman teman ada menu yang dimana disini informasi pembayaran dan pemeriksaan verifikasi disini kita langsung pilih pemeriksaan verifikasi oke kita langsung scroll ke bawah disini ada verifikasi alamat ya teman teman ya kalau disini ya teman teman ya kalau kita langsung apabila pinnya sudah datang disini kita bisa langsung isi 6 digit lalu kita kirimkan kalau sandanya pinnya tidak datang disini kita bisa lihat kita bisa kirim pulang pin ya teman teman ya oke dan disini kemarin saya sudah melakukan kirim pulang di tanggal 17 Jumali 2023 kemungkinan besarnya mungkin di tanggal 7 disini saya bisa mengajukan kirim pulang pin lagi ya teman teman ya oke disini kita bisa lihat ada verifikasi identitas anda dan disini kita bisa lihat untuk pelajari lebih lanjut oke kita akan klik nah disini teman teman bisa baca ya verifikasi alamat pin dan telpon ringkasan verifikasi alamat pin nah kita bisa scroll kebawah nah ini yang perlu kita perhatikan ya teman teman ya oke cara kerja verifikasi yang pertama itu jika penghasilan anda mencapai nilai minimum verifikasi kami akan mengirim nomor pribadi atau pin melalui post ke alamat pembayaran anda biasanya perlu waktu 2 sampai 4 minggu ya pin kita bisa tiba di tempat kita tetapi mungkin perlu lebih lanjut atau tergantung pada lokasi ya oke ini yang poin pertama dan disini kita bisa lihat untuk poin kedua saat anda menerima pin anda memasukkan pin di adsense untuk verifikasi alamat anda nah anda memiliki waktu 4 bulan sejak tanggal pin dibuat untuk memasukkan ke akun jika anda belum memasukkannya selama atau setelah 4 bulan kami akan berhenti menampilkan iklan di halaman anda ya artinya di channel youtube kita ya di video kita nanti iklannya diberhentikan oke disini kita bisa lihat untuk catatannya nanti teman teman bisa baca oke untuk catatannya disini kita bisa lihat pin anda adalah nomor 6 digit ya yang kami buat saat akun anda mencapai nilai minimum verifikasi pin anda tidak sama dengan id penayangan anda masukkan nomor pin yang benar dalam kartu verifikasi pin jadi contohnya seperti ini ya disini kita akan masukkan jangan memasukkan nomor sembarangan jika anda salah memasukkan pin tiga kali akun akan berhenti menampilkan iklan nah jadi perlu diperhatikan ya di 6 digit itu ya jangan kita salah untuk memasukkan jadi batas disini tiga kali memasukkan pin kalau senangnya tiga kali salah berarti otomatis iklan akan diberhentikan secara otomatis nah disini kita bisa lihat mengalami masalah terkait pin anda nah disini ya ini harus kita lakukan oke baik kita lanjut disini kita langsung aja untuk masalah terkait ya kita langsung pilih masalah terkait di poin pertama kita scroll ke bawah nanti teman-teman bisa baca ya supaya durasi waktunya tidak terlalu lama oke mengatasi masalah pin oke kita langsung klik nah disini pemecahan pemecahan masalah pin adsense ya disini kita bisa konfirmasi email anda nanti teman-teman bisa baca lalu kita klik ya bahwa betul ini email yang kita punya ya lalu kita klik lanjutkan pemecahan masalah pin oke disini kita akan lihat pemeriksaan menerima pin apakah anda sudah menerima surat pin secara fisik berarti belum ya teman-teman ya oke nah setelah itu langsung kita klik lanjutkan nah nanti secara otomatis ya teman-teman ya status pin anda nah ini status jumlah pengeriman pin terus tanggal pengeriman dan seterusnya nah batas waktu verifikasi pending verifikasi nah disini jumlah pengeriman pin disini saya sudah melakukan yang kedua kali ya teman-teman ya nah kedua kali nah disini kita bisa lihat tanggal pengeriman terakhir ya tanggal pengeriman pin terakhir itu pada tanggal 17 bulan Januari 2023 nah disini jadi disini kita lihat untuk batas waktu verifikasi pin itu pada bulan tanggal 27 bulan 4 2023 nah jadi ada kemungkinan nah disini kita bisa lihat jadi sangat detali ya teman-teman ya karena anda baru saja meminta pin menghenti kurang dari 3 minggu yang lalu saat ini anda tidak dapat meminta pin baru sebaiknya tunggu hingga 3-4 minggu waktu pengeriman pin akan tiba jika tidak menerima pin sebelumnya tanggal 7 Februari 2023 nah ini akan pin ketiga ya teman-teman ya nah pin kedua kemarin saya sudah ajukan pada tanggal 17 nanti kita akan tunggu di tanggal 7 ya nah disini tanggal 7 nanti kita akan bisa meminta pin baru lagi ketika sudah 3 kali ya teman-teman oke dan disini kita bisa lihat atau perhatian juga bahwa setelah batas waktu verifikasi berakhir iklan akan dinonaktifkan nah ya dan berhenti ditayangkan sebelum anda mencoba verifikasi pin sebelum batas waktunya jadi seperti itu ya teman-teman ya jadi untuk petunjuk dari permasalahan pin sangat terbalik sekali ya oke jadi seperti ini nah nanti kita akan kelasannya kita akan menunggu ya teman-teman sampai dengan tanggal 7 apakah pin A yang sudah dikirim oleh pihak adsense itu tiba-tiba seperti itu ya dan kebetulan juga kemarin saya sudah mencoba untuk saya akan mencet dengan terpos juga masih belum ada oke jadi tidak menjadi satu permasalahan juga ya kita turut saya takut ya nanti kita akan bisa mengajukan di pin yang ketiga nanti ya teman-teman ya oke nah disini kita bisa lihat ya nah disini secara mulai terakhir kalah mungkin teman-teman bingung ya sudah berapa kali jumlah pengiliran pin yang sudah saya ajukan nah disini nanti ke teman-teman ikuti langkah-langkah yang sudah saya buat seperti tadi nanti nanti diarahkan di sini nah pengacara pemecah masalah pin nanti kita akan lihat tapi jumlah pengiriman pin ini sudah dua kali ya nanti kita akan tunggu yang ketiga atau yang terakhir baru kita bisa melakukan verifikasi menggunakan yang ktp ya teman-teman ya nah lalu kita klik lanjutkan terima kasih telah mengulangkan waktu untuk menggunakan pemecah masalah ini jika anda telah menyelesaikan tindakan yang disarankan untuk menginginkan dukungan lagi kunjungi kembali halaman ini pemeriksaan ulang perhatikan bahwa mungkin perlu waktu 24-48 jam sebelum perubahan anda terlihat disini seterusnya jika anda adalah pakar youtube anda bisa mendapatkan bantuan tambah dari tim dukungan kreator cukup login ke akun youtube dan membuka halaman dukungan kreator untuk mempelajari lebih lanjut jadi sebenarnya itu untuk masalah-masalah yang terkait pin adsense terus solusinya seperti apa disini sudah sudah ada ya teman-teman ya dibentuan google adsense sudah ada tinggal kita baca-baca tinggal kita pelajari dan kita perhatikan seperti itu ya oke teman-teman ya sekian dulu dari saya video terkait dengan pin adsense mohon-mohon video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin lagi menunggu pin adsense yang pertama yang kedua bahkan sampai yang ketiga dan ini saran saya untuk solusinya ya kita akan next video ketika pengajuan pin ketiga masih tetap yang sama nanti kita akan melakukan verifikasi menggunakan KTP oke singkat kata dari saya salam berhitung warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam sukses selamat menikmati selamat menikmati